Intro Deretan artis cantik Indonesia yang masih berstatus janda Yang lagi viral Destinasi uji nyali tempat paling angker di Jawa Barat Hai 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 viewers, sampai lagi bersama aku Claudie Dimana lagi kalau bukan di on trending obrolan yang lagi trend dan happening Viewers, tentunya hari ini Claudie akan kasih informasi-informasi yang lagi trend banget nih Informasi pertama ini datang dari kalangan selebriti atau artis yang masih nyaman menjanda nih Kira-kira ini kalangan artis atau selebriti siapa aja sih yang masih nyaman dengan status menjanda Apakah janda itu lebih enak? Langsung aja disimak informasinya Ini dia Lelin Evangelista Cantik Sekarang nge-hostingnya lagi ada dimana-mana nih Main sinetron juga Jadi pernikahannya dengan Dearly Idol itu gagal Dan akhirnya nikah lagi dengan aktor yang awet muda banget Steven William Tapi beberapa tahun aja dan akhirnya bercerai nih Yang mungkin awalnya cocok Tapi pas di jalanin mungkin ada sesuatu Satu hal dan hal lainnya yang akhirnya membutuhkan untuk Yaudah deh lebih baik kita berpisah Tapi sudah disaruniakan anak dan emang ya Anak itu pemersatu orang tua Jadi mau pisah tetap aja harus tetap bersatu untuk mendisik anaknya Jadi seorang anak itu kan emang harus dapet dan sayang dari ayah dan ibu Jadi mereka masih bekerja sama Sehingga bekerja sama Untuk menjaga anaknya nih dan memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya Agar anaknya bisa menjadi orang yang sukses kayak mereka di New World Tidak hanya salin aja Ini juga ada artis yang cantik banget Wah ini wulan gurit no Badannya bagus banget Dan sekarang udah punya pacar lagi nih Jadi pacarnya ini ya beda umurnya sama anaknya Insya Allah cuma 2 tahun Di bedanya lumayan jauh lho Viewers 15 tahun lebih 12 bulan gurit no Tapi katanya orang tua laki-lakinya ini setuju-setuju aja lho sama wulet gurit no Katanya wulet gurit no ini memberikan dampak yang baik untuk anaknya Apa ini yang katanya janda lebih mantap? Hahaha Yaudah gak apa-apa ya Yang penting bahagia ya Wulet gurit no Yang penting anaknya Kalau isinya nih misalnya nanti berjodoh Yaudah beda sama papatirnya cuma 2 tahun Nah ini ada juga Sofialan juga Wah ini sih cantik banget ya Tapi ini ya viewers Kadang kalau misalnya emang di suatu pernikahan itu udah gak nyaman Dan kita juga udah gak happy Ya sebenernya pernikahan itu jangan sampai ya Tapi kalau emang saya Yaudah lebih baik kita bisa ajak Ya apa gimana lagi yang penting sama-sama bahagia Kalau punya anak yang penting tetap kerjasama Tetap bingungan baik untuk anak Karena anak itu kan sumber satu Gak ada bukan anak Oh happy words Nah kita langsung lanjut ke informasi berikutnya nih Ini mau ngomongin yang lagi viral-viral gitu Ini mau ngomongin yang lebih baik kita desak Bahas hots di media sosial Kira-kira apa aja ya yang pikir hots hots ini di media sosial Atau disimak aja informasinya Ini dia Viewers gimana itu coba Ada kepala desa yang penampilannya kece banget Biasanya kan kayak bapak-bapak lurah gitu tau kan Yang pakai kegel gitu di kepalanya terus kayak krimis banget gitu Tapi ini tuh pang gitu loh Dan dia ini jago ngaji Sebenernya kalau Claudius tuh terserah Mau Jabri, mau Mohak, mau di apa tuh yang sebelahnya ada Sebelah nggak ispin ya Terserah ya Yang penting masih normal-normal aja Masih dilihat juga kayak ya oke lah Tapi yang penting Di mana dia itu menjadi sosok pemikirnya Jangan sampai melakukan tindak kerusi atau mengambil hak rakyat Jadi bebas mau diapain rambutnya terserah Yang penting kinerjanya itu mantep, beres dan juga bener Dan jangan kerusi ya viewers Nah kalau yang tadi nih masih oke-oke aja Ini ada oknum nih yang dilakukan kekerasan ke mantan pacarnya sampai propap turun tangan Nah kalau kayak gini-gini emang harus turun tangan ya Karena maksudnya gilo kayak laki-laki terus berani mukul perempuan Eh yuk, itu kan kayak Ya gitu tuh wanita Kita nggak lemah sih Cuma kalau dibandingin laki-laki ya Harusnya laki-laki itu melindungi kami sekarang wanita Bukan jahatin kita Maksudnya gini ya viewers Kalau misalnya udah sampai dipukul Itu emang harus ditindak lanjutin Dan kalau bisa Udah lah kayak gitu diberhentiin aja Masa kasar kayak gitu gimana mau lindungi rakyat Bener nggak viewers Kalau misalnya laki-laki kalau berdebat ya udahlah Mulut gitu nggak apa-apa Tapi kalau udah sampai main tangan itu mah namanya bukan laki-laki Nggak gentleman banget Aduh kalau jadi kesel-kesel Yaudah ya viewers Pokoknya jangan sampai kita para wanita ini diganti sama yang namanya laki-laki Kalau ada yang terjadi keserasan langsung lapor aja Apalagi pakai oknum yang seragam Wah itu atasannya harus tahu biar ditindak lanjutin ya viewers Nah viewers kalau tadi nih yang udah bikin heboh Claudie mau kasih tahu Berita-berita informasi-informasi yang serem-serem nih Kira-kira viewers penasaran nggak sih apa yang serem-serem Hmm Claudie still aja ya nanti Pokoknya seremnya menurut lagu soalnya Ini ada yang meminta sendak Tapi sumbanya itu anak-anak juga Ih takut banget serem banget kan Kira-kira lokasinya dimana dan kejadian seperti apa ya Yaudah ya viewers Pokoknya jangan kemana-mana tetap di On Trending Obrolan yang lagi seran dan happening Hi viewers kembali lagi di On Trending Obrolan yang lagi seran dan happening Viewers sesuai janji Claudie Claudie mau kasih informasi seri Hmm Tentang apa ya langsung aja disimak informasinya Ini dia Viewers gimana serem nggak itu museum pos di Bandung Konon katanya ya viewers ada wanita yang suka berdiri di pinggir patung Terus viewers Bukan hanya sosok wanita ini aja ya Yang suka berdiri di dekat patung Tapi Masanya Ada juga sosok wanita yang suka duduk di museum tersebut Kayaknya emang museumnya angker dan banyak penampakannya deh viewers Tokonya kalau kesana hati-hati aja Jangan malah ku dinyali kayak Hmm aku mau cari ada dimana ya Nggak usah ya viewers Hati-hati aja Nah Ini nih masuk ke bagian yang menurut Claudie paling serem Ini ada jebatan Jebatan ini itu penghubung Kiamis dan juga Tansu Kimalaya nih viewers Jadi dulu itu dibangunnya Itu ada perjanjian dengan yang jaga Span dong yang jaga Yang jaga nggak mungkin John Imam disini nggak mungkin ya viewers Jadi yang jaga itu Itu makhluk halus Dan katanya Makhluk halus itu selalu minta tumbal Hati-hati ya ampun viewers serem banget Tapi tumbalnya Bukan sembarang tumbal Jadi dia itu mau Anak-anak muda Dan serem banget viewers Jadi mereka itu maunya anak-anak muda Dan pernah ada kejadian Katanya ya ini katanya ya Katanya diikat gitu loh viewers Terus dicor Dalam keadaan hidup-hidup Mati banget Aduh takut banget Tumpah Dan setiap tumbal yang diminta Itu anak-anak muda Aduh anak-anak muda Jangan kesitu deh Serem banget Apalagi pasut-pasutri ya Aduh lagi enak-enaknya Lagi seneng-senengnya Kesitu malah nanti Amin Pokoknya yang aman-aman aja Yang safety safety aja ya viewers Wow viewers Kalau tadi kita udah ngobrol panjang nih Soal celebrity atau artis yang masih menjanda sampai sekarang Juga udah ngomongin yang viral-viral di media sosial Sampai yang serem sampai demi cor-cor Nah ini saatnya Cloudy untuk pamit undur diri nih Karena waktu Cloudy udah habis Pokoknya jangan lupa untuk selalu saksikan on trending Obrolan yang lagi seren dan happening Only on MNC channel Aku Cloudy pamit Bye 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 Terima kasih telah menonton